Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara mengganti bahasa pada game gitu ya, yang dari bahasa Jepang ke bahasa Inggris Mungkin kalian bingung gitu kan, lihat menunya gitu, kalian gak ngerti sama bahasanya, sama hurufnya juga gitu Nah, mungkin disini ada sedikit disclaimer juga Jadi kalau kalian memang bermain game yang, gamenya ini yang rilisnya bareng ya Kayak misalnya God of War ini, rilisnya bareng di Western dan di Jepang juga Rilisnya bareng, jadi kemungkinan bisa diganti untuk bahasanya Kalau game yang pertama rilis di Jepang, kayak contohnya Persona 5 atau mungkin Shin Megami Tensei yang dulu ya Dan game-game personal lainnya, itu biasanya kan rilis awalnya di Jepang gitu ya Misalnya setahun kemudian baru ke Barat atau Western gitu Nah, itu biasanya gak bisa diganti dan memang bahasanya cuma ada satu gitu Dan nanti juga saya akan nunjukin gamenya ini, ada beberapa ya untuk opsinya gitu Kayak misalnya ini kan untuk menunya, untuk disini agak bahasa Inggris ya Untuk bahasanya cuma begitu dibuka jadi ke bahasa Jepang gitu Dan nanti juga saya akan nunjukin yang tulisannya itu bukan bahasa Inggris tapi katakana gitu Atau ya, huruf Jepang lah ya Nah, jadi disini untuk cara menggantinya gampang banget Tinggal kalian klik settings aja ya, jangan yang lain-lainnya karena memang kita mau mengganti bahasanya Nah, disini kalian cukup cari aja yang lambangnya itu kanji i, kanji iu ya Iu itu kalau gak salah berbicara ya, kalau gak salah dan go gitu atau bahasa gitu Dan disini untuk kanjinya yang ini gitu tulisannya pokoknya yang i dan go gitu Dan disini untuk yang tekisuto, tekisuto itu mungkin maksudnya adalah teks ya Jadi ini adalah katakana tekusuto iugo, iugo Gak tau juga sih, saya gak tau bacanya apa gitu untuk kanji itu Tapi saya tau itu adalah kanji i dan go gitu Dan ini adalah bahasa dari teksnya Kalau misalnya mau ganti ke bahasa Inggris, silahkan gitu Misalnya disini ada English gitu kan Dan biasanya tuh untuk kanjinya adalah ego, bukan English ya Jadi kalian bisa ganti ke ego Kalau ada, ya mungkin kalau gamenya tuh full bahasa Jepang gitu Dan disini ada untuk, sebenernya saya juga gak bisa baca untuk kanjinya ya Masih belum bisa baca kanjinya Tapi disitu ada koe atau mungkin voice gitu ya, koe itu Dan ada ego lagi gitu Jadi bahasa dari suaranya Walaupun kanji yang pertama itu saya gak bisa bacanya gitu Dan untuk disini adalah kanji untuk subtitle gitu Jadi kalau misalnya kalian mau pakai subtitle, pastiin ini adalah on gitu Jadi ini adalah yang huruf pertamanya itu adalah o Dan huruf yang keduanya adalah n gitu Jadi on gitu Jadi on ini adalah dari bahasa Inggris dipakai di Jepang Jadi menggunakan huruf katakana gitu Kalau yang ini adalah ofu, jadi adalah off gitu Dan yang on, kalau misalnya kalian mau on, silahkan di on aja Kalau yang ini adalah ofu gitu Nah, jadi untuk gamenya gitu doang sih Untuk kalian misalnya mau ganti gitu Misalnya disini kalian ganti semuanya ke bahasa Inggris gitu Kalian tinggal back aja dan udah gitu nanti semuanya bakal jadi bahasa Inggris Nah, tapi bukan cuma satu doang gitu Gamenya, saya juga mau nunjukin game lainnya gitu Oke, jadi disini saya akan menunjukkan untuk yang skenario nomor 2 ya Itu mungkin yang bisa terjadi Jadi disini untuk menunya semuanya bahasa Jepang gitu Walaupun untuk hurufnya beda-beda ya Disini ada katakana gitu untuk yang di bawah ini Dan untuk yang tiga yang atas ini Sama yang ini adalah hiragana gitu Atau huruf untuk yang ya huruf yang biasa gitu Dan disini untuk hiragananya dibacanya adalah Suzuki Suzuki Kara Mungkin maksudnya adalah load game Dan disini ada Hajime Kara Yang berarti mungkin mulai dari awal atau mungkin new game mungkin ya Tapi itu kayaknya nggak relevan untuk video ini Dan disini apa nih Akusion Akusion Gaido Mungkin guide action Atau mungkin untuk action guide Tapi ya kita cukup tinggal cari aja yang namanya obusion ya Jadi option ini dibacanya obusion Kayaknya sih iya sih dibacanya obusion Karena saya nggak terlalu bagus juga sih Untuk baca huruf Jepang Tapi kayaknya sih ini untuk optionnya gitu bener Jadi obusion untuk namanya dari bahasa Inggris Jadi bahasa Jepang gitu ya Dengan huruf katakana ditulisnya Dan disini ada modo gitu Ada modo atau mungkin mode Dan disini ada data Atau mungkin data Dan ya itu kayaknya nggak relevan juga sih Kita cukup tinggal cari aja sama kayak yang di option pertama gitu Dan itu kenapa Mario-nya mukanya kayak begitu Jadi kita cukup tinggal cari aja yang namanya kanji iu Kanji iu to say Dan go atau mungkin bahasa ya Untuk huruf lainnya yang di belakangnya kita biarin aja gitu Dan disini kita cukup tinggal cari aja yang namanya English Atau mungkin ego Dan ini sih untuk bahasanya ya Untuk pilihannya disini Bahasanya itu menggunakan bahasa Inggris gitu ya Atau mungkin English gitu Bukan kanji biasanya untuk kanjinya ditulisnya ego gitu Tapi untuk kayak bahasa Kayak bahasa Fransis itu bukan Fransugo Kalau nggak salah jadi kalau Fransis itu adalah Fransu gitu Kalau nggak salah ya Saya juga nggak hafal juga sih Untuk nama-nama bahasanya gitu Untuk setiap negara Jadi tinggal kalian ganti aja ke English Dan ya tinggal kalian change Dan udah nanti akan restart Atau mungkin reboot untuk gamenya Dan udah Udah ganti ke bahasa Inggris Dan udah gitu kalian bisa coba lagi gitu Dan mungkin ya itu sih Kalau kalian misalnya main gamenya yang Game yang pertama Release di Jepang gitu Biasanya itu nggak tekstnya dia untuk bahasa Inggrisnya Jadi cuman Tekstnya dia bahasa Jepang doang gitu Baik itu mungkin Subtitle Atau mungkin Tekstnya doang gitu Nggak apa-apa lah Bahasanya bahasa Jepang Tapi tekstnya Setidaknya bahasa Inggris Kayaknya nggak deh Untuk personal 5 juga Saya main efeksi Jepang Nggak kayak gitu gitu Dan ya jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan semoga membantu kalian yang mungkin Yang bingung gitu ya Untuk cara ganti bahasa Jepang ke bahasa Inggris gitu Dan karena mungkin kalian memang nggak Nggak ngerti juga untuk bahasanya Karena jujur untuk orang yang baru Lihat bahasa Jepang Bakal bingung karena hurufnya beda ya Sama huruf bahasa Inggris gitu Kalau misalnya dari orang Indonesia Yang baca Yang baca huruf kayak misalnya Confirm Atau mungkin select Atau mungkin resume Itu kan Kalian masih bisa ngerti gitu Itu hurufnya Dibacanya apa gitu Atau katanya tuh dibacanya apa Cuman untuk huruf Jepang Dan huruf Cina Huruf Korea kan beda gitu Jadi ya mungkin bingung juga Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya Dan thanks for watching Bye-bye Sampai jumpa